Selamat datang kembali di channel Jona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Di awal film, kita langsung membahas kelanjutan dari episode sebelumnya, yang mana kita ketahui bahwa Lagerta dan kawan-kawan berhasil dikalahkan oleh pasukan Aifar. Tentu atas kekalahan itu, Lagerta terpaksa harus meninggalkan wilayah kekuasaannya tersebut. Aifar Boneless dan King Harald Feinherr menduduki ketegak di mana Aifar mengumumkan bahwa mulai detik ini, ia maju sebagai raja baru ketegak. Aku adalah Aifar Boneless. Mereka akan menemukan. Aifar merasa belum menuntaskan misinya, karena dia masih belum membalaskan dendamnya kepada Lagerta. Tapi King Harad merasa hal itu tersepadan dengan penderitaannya mengingat orang-orang terdekat yang ia miliki yakni Halpdan dan juga Astrid telah gugur selama peperangan terjadi. Di tengah kemerihan pesta, mereka kedatangan tamu penting yaitu sang Grand Duchess Rolo, Lord Brock. Tak ingin membuang kesempatan, Aifar langsung menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan oleh Sang Paman. Dengan umurnya yang tak muda lagi dan status sosial yang melekat kepada dirinya, tentu Rolo datang jauh-jauh ke sana mempunyai maksud tersendiri. Berhubung saat ini, Ketega telah berubah menjadi pusat perdagangan. Ia berencana akan membangun aliansi perdagangan serta beberapa kepentingan lainnya. Selebihnya, Rolo tak ingin ikut campur lebih jauh mengenai perselisihan yang terjadi antara Aifar dan juga Lagerta. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Lagerta daun kawan-kawan. Yang rupanya, kali ini mereka tengah mengungsi di suatu permukiman yang tak berpenduduk. Dari sini, kita diberitahu bahwa Margaret, istri dari UB, dinyatakan telah ODGJ atau Gila karena terlalu terobsesi untuk menjadi ratu di Ketega. Perlu dipahami bahwa saat ini keberadaan mereka sedang diincar oleh kelompoknya Aifar. Yang mana hal tersebut tidak membutuhkan waktu lama sebelum mereka ditemukan oleh pihak musuh. Lantas, Uskub Hemun menyarankan sebuah solusi kepada mereka yakni pergi ke daratan Inggris. Terima kasih telah menonton! 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 membangunkan salah satu anak buahnya untuk menemani nya pergi ke suatu tempat benar rupanya Rolo membangunkan anak buahnya itu untuk mendatangi sebuah pemukiman yang saat ini dihuni oleh lagerta dan kawan-kawan jelas kedatangan ia kesana membuat mereka marah karena kita ketahui Rolo secara tidak langsung telah membuat mereka dikalahkan oleh pasukan Aifar waktu sekitar pagi dimana pikiran masih jernih-jernihnya Rolo dan lagerta berbicara berdua membahas sesuatu yang mungkin akan membuat kalian terkejut iya memberikan sebuah fakta bahwa Bion Aryansar yang selama ini kita ketahui merupakan anak asli dari sang legenda Ragnar Lothrauk sebenarnya adalah anak kandungnya Rolo hal itu cukup beralasan karena dahulu kala Rolo dan lagerta pernah menjalin hubungan istimewa sebelum lagerta menikah dengan Ragnar benar ataupun tidak Bion tidak terlalu mempemudulikan hal itu karena ia masih marah dengan apa yang selama ini telah dilakukan dilakukan oleh sang paman I am here to offer you and your mother safe passage back to Frank ya why you you you're my son I have heard something to that effect it was if you knew you would the truth we had a very special relief you may be my father what do you 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 know you have been with my mother so who do I look most like and for that under the black me to care tujuan lain Rolo datang kesana ialah untuk mengajak mereka semua ikut bersamanya pulang ke tanah Frankia menikapi hal itu lagerta Bion Ube dan Torpy kemudian berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut namun Bion yang masih mempunyai dendam kepada sang paman malah tak terkendali hingga hampir membunuh pamannya tersebut 你的 fili espir kemudian come on you want to kill me kill me leave him you're not worth the time you take to clean it we refuse you often Pulang dengan tangan hampa Rolo kembali ke ketegak dan memberitahukan semuanya kepada Aifar Sebelum itu ia menagih bayaran yang rinciannya sebagai berikut Sebelum itu berikutnya 5,000 lb. Sebelum itu, tusk, pelts 6,000 lb. 2,000 lb. 200 lb. 200 lb. dan setahun dan 100 lb. Tak ingin menunggu waktu lama Aifar yang ingin segera menutaskan dendamnya kepada Lagertha langsung menghampiri pemukiman yang saat ini dihuni oleh Lagertha Tapi semua itu terlambat karena rupanya Lagertha dan kawan-kawan telah pergi meninggalkan pemukiman tersebut Setidaknya Aifar menemukan Margaret dikurung di kandang hewan yang mana? Margaret dibawa kembali ke ketegak atas gandak hipsek Tidak! 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 Di tempat yang berbeda, Bjorn dan Ube mengoceh ke sana kemari karena mereka merasa telah dihanati oleh Uskup Hemun. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah mereka dibawa ke hadapan sang raja. King Alfred berjanji akan memberikan Tanah Anglia Timur dengan syarat mereka diwajibkan untuk bertempur atas nama Wessex. Karena percaya kepada Uskup Hemun, Lagertha menyetujui hal tersebut. Setelah bangsa pagan ini meninggalkan ruangan, Uskup Hemun meminta kepada raja untuk mengembalikan keuskupannya. Namun King Alfred tak bisa semena-mena mengangkat Hemun sebagai Uskup dengan berbagai alasan yang tak memungkinkan hal itu terjadi. Saya ingin menjadi Bissom Hemun. Tuan, karena kami pikirkan kamu mati, raja merasa berbicara. Dan siapa yang kamu menyebutkan? Kamu teman-teman. Tuan Carthard tidak ada kebicaraan. Oleh itu, saya tidak mati. Jauh di seberang sana, Aifar berdiri di depan rakyatnya sembari mengumumkan bahwa ia telah menemukan wanita yang cocok untuk menjadi calon istrinya. King Harald yang berada satu meja bersama Hipsik berpikir bahwa Aifar telah menganggap Ketegat adalah miliknya selamanya. Hal itu tentu tidak berkesinambungan karena jika berkaca kepada beberapa waktu kebelakang, Aifar telah sepakat akan menurunkan tahtanya kepada King Harald setelah ia mati. Tak berselang lama, akhirnya King Harald bisa kembali tersenyum setelah diberitahu oleh Margaret bahwa Aifar tidak bisa mempunyai seorang keturunan. Kemudian, pasangan yang tengah berbahagia ini melanjutkan hubungannya ke arah yang lebih intim. Dalam hal ini, Aifar tersadar bahwa ia tidak bisa memuaskan wanita pujaannya itu. Namun, sepertinya Fredis memahami hal itu dan ia menganggap Aifar bisa mempunyai keturunan. Anehnya, setelah berhubungan dengan Aifar, Fredis memaksa seorang pemuda dari Ketegat untuk mantap-mantap dengannya. Sementara itu, Uskub Heimun datang ke gereja katedral untuk menemui Uskub Baru yang sebelumnya telah kita bicarakan. Jelas, Uskub Heimun merasa tak terima dan di sana ia mendiskriminasi atas apa yang telah direbut oleh Uskub Katrid. Dari bagaimana cara Uskub Katrid menanggapi kedatangan teman lamanya itu, kelihatan banget Uskub Baru itu sangat segan kepada Heimun. Lalu kemudian terungkap bahwa Uskub Katrid ini menunjukkan ketidaksukaannya kepada King Alfred. Yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa Katrid beserta para pendukungnya saat ini tengah membentuk sebuah kelompok untuk menggulingkan posisi King Alfred. Kembali ke Istana West Zeks, di sana King Alfred tengah menjamu seorang putri bangsawan Nothrambia bernama Elle Sweet yang diketahui wanita tersebut digadang-gadang akan menjadi calon sang raja. Berhubung saat ini situasi sedang carut-marut, Ethelred sang kakak segera memberitahukan berita tentang beberapa oknum gereja yang berusaha menggulikan posisi Alfred. Setelah acara selesai, Alfred memanggil Ubey ke ruangannya untuk memberitahukan beberapa hal. Jadi gini, akibat dari keputusan King Alfred menerima bangsa Viking ke dalam istananya, membuat sebagian dewan merasa tak terima. Untuk meredakan situasi agar orang-orang merasa yakin, Alfred meminta kepada Ubey untuk dibaptis di hadapan publik. Sebagai imbalannya, ia berjanji akan menyerahkan tanah Engdia Timur kepada pihak Ubey. Kembali ke Ketegat, Aifar yang pada saat itu sedang tidur, terbangun seketika setelah bermimpi buruk yang memperlihatkan bahwa ia ditikam oleh Margaret. Tak banyak basa-basi, ia merintahkan beberapa anak buahnya untuk membunuh Margaret yang kala itu tinggal di rumah hipster. Sementara itu, Uskup Hemun dan Legerta kerap kali kedapatan berhubungan intim di beberapa tempat yang berbeda. Rupanya, hubungan mereka diketahui oleh anak buah Lord Khatrid dan tak lama hal itu langsung sampai ke telinga sang Uskup. Merasa bahwa hal itu tak layak dilakukan oleh seorang pemuka agama, Lord Khatrid mengerimkan sebuah surat kepada Hemun untuk memperingatkannya. Menyikapi surat yang ditunjukkan kepadanya, Uskup Hemun merasa marah dan langsung mendatangi Lord Khatrid yang pada saat itu sedang bersembah yang di dalam gereja. Terlanjur marah, pada akhirnya Uskup Hemun membunuh pemuka agama tersebut dengan cara yang sangat sadis. Sadis Sadis Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.